Lebih dari 2.800 tenaga kesehatan DRSUP Sanglah Denpasar, Bali terdaftar sebagai penerima vaksin Sinovac. Pada Senin kemarin, vaksin Sinovac telah dibawa dari Jakarta menuju Bali. DRSUP Sanglah Denpasar, Bali menggelar simulasi vaksinasi COVID-19 menjelang kedatangan vaksin Sinovac yang dibawa dari Jakarta. Di DRSUP Sanglah, nantinya ada 2.886 tenaga kesehatan yang terdaftar untuk mengikuti vaksinasi. Nantinya perharinya, vaksinasi akan diberikan ke-500 hingga 1.000 nakes yang memenuhi ketentuan. Pemberian vaksin akan dilakukan di ruang khusus kepada tenaga kesehatan yang lolos screening kelayakan penerima vaksin. Dari 2.800 sekian tenaga kita, itu di-screening di sana mana-mana yang layak bisa di-vaksinasi, diberikan vaksin, mana yang tidak. Nah, yang tentunya diberikan, lolos ke meja 3, lakukan vaksinasi. Nah, meja keempat itu untuk mengevaluasi, memonitor ketika ada kejadian-kejadian ikutan akibat pembelian vaksin. Jelang kedatangan vaksin Sinovac pada Senin malam, tim Gegana Brimo Polda Bali melakukan sterilisasi ruangan tempat penyimpanan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sterilisasi dilakukan dua personil unit kimia biologi radioaktif yang mengenakan pakaian biohazard. Selain menyemprotkan disinfektan di dalam maupun luar ruangan, tim Gegana mengerahkan anjing pelacak untuk memastikan keamanan ruang penyimpanan vaksin. Ditempatkan barang itu yang berdua aman, safety. Jadi, untuk orang yang keluar masuk pun nantinya tercatat. Jadi, tidak sembarangan orang boleh masuk. Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah menyiapkan ruang pendingin bersuhu 2 hingga 8 derajat dengan total kapasitas penyimpanan 300 ribu vaksin. Dari Denpasar Bali, Muhyiddin dan Aris Wianto, I News Laporkan.